Dan kalian juga jangan bapar ketika postingan kalian itu sepi like dan komen Jangan dikit-dikit lihat hp ada yang nge-like gak ya? Ada yang komen gak ya? Lagi masak sampe gosong Hayo, kelakuan siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi bersama aku di Randin Channel Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya Yang tips jualan laris di Facebook Dan kali ini aku akan sharing tentang kesalahan yang harus dihindari oleh penjual online di Facebook Dan sebelum ke tutorialnya seperti biasa Alangkah baiknya untuk mensupport dulu channel ini dengan cara Subscribe, like, dan share ke teman kalian jika memang membutuhkan Dan kalau ada kalian yang mau tanya-tanya atau ada masukan Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan loncengnya Agar kamu gak ketinggalan dengan informasi terbaru yang selanjutnya Makasih ya Kesalahan pertama yang harus kalian hindari dalam perjualan online Yaitu kalian jangan baperan dan jangan ngarep closingan Ya boleh ngarep Namanya juga kita jualan Tapi jangan ngarep banget ya Karena berharap kepada manusia itu sungguh menyakitkan Kalian jangan baperan ketika ada orang yang cuma nanya-nanya doang Atau PHP-in doang Dan kalian juga jangan baper ketika postingan kalian itu Sepi like dan komen Jangan dikit-dikit lihat HP Ada yang nge-like gak ya Ada yang komen gak ya Lagi masak sampe gosong Hayo kelakuan siapa nih Ingat guys Kita itu cuma berusaha aja Dan selebihnya Biarkan Allah saja yang mengatur semuanya Oke Oke lanjut Poin kedua yaitu Kalian jangan menawarkan Dan jangan menyuruh orang beli Karena menawarkan itu sangat mengganggu Dan manusia pada dasarnya Tidak suka disuruh apalagi dipaksa Loh kan kita jualan Masa gak boleh Nawarin Gimana sih Nawarin boleh Tapi dengan cara yang lebih halus Kalau di ilmu marketing jualan itu ada yang namanya convert selling Menawarkan sesuatu Tapi seperti tidak menawarkan Contoh ya Dress murci nih say Ramah di kantong Diborong yuk Bahannya adem loh Masa gak mau nyoba Nah kalian bandingkan dengan contoh selanjutnya Ya Allah nyesel banget Kemarin gak nyetok banyak Padahal dress ini tuh bagus banget Pantes aja sekalinya ready Langsung ludus Emang pinter banget customer Kalau milih barang Nah kalian bisa bandingkan contoh satu dan contoh yang kedua Contoh pertama itu kayak menawarkan tapi brutal banget gitu ya Maksa Nah yang kedua ini dia sama menawarkan Tapi dengan cara yang lebih halus Malah meyakinkan si calon pembeli Terus kalian misalkan posting di facebook Kemudian ada yang komen Ih bagus banget ya Terus biasanya nih Biasanya Kita tuh suka ngebalesin Iya dong diborong yuk Ayo dong beli gitu Nah kalian coba rubah Dengan kata-kata yang lebih halus dan meyakinkan Misalkan ada yang komen Ih bagus banget Kalian bales Iya mbak say Udah banyak yang beli Dan kualitasnya itu bagus banget Paham ya Poin yang ketiga yaitu Kalian jangan asal menandai Dan jangan asal japri Misalkan kalian posting di facebook Kalian menandai teman kalian Pokoknya siapapun itu ditandai Ini tindakan yang mengurangi harga diri penjual ya Kayak kamu tuh ngejual barang di lapaknya orang gitu loh Jadi gak boleh Kemudian kalian tuh asal japri Mempromosikan barang yang kalian jual Entah itu sama teman, sodara Atau orang yang tidak dikenal sekalipun Misalkan kalian nawarin ke temen nih Temen yang gak enak Dia beli kepaksa Iya kalau temennya itu Membeli itu karena Karena Allah Karena dia tuh pengen sedekah bagi sama temennya Ini yang temennya itu ngedumelan Udah emang gak beli Terus diomong-omongin Nah jangan kayak gitu ya Terus kalian ngejapri ke orang yang tidak dikenal Aku pernah dijapri orang yang tidak dikenal Terus bukannya aku tuh pengen beli Tapi aku tuh pengen ngeblokir dia Karena aku tuh ngerasa Ganggu banget dengan tindakannya dia Oke jadi temen-temen Jangan sekali-kali Asal menandai dan asal japri Tapi kalau misalkan kalian promosi di WA Story Di Facebook Story Itu boleh banget ya Karena tindakan ini tidak mengganggu Karena ini kita promosi di lapak sendiri Kalian jangan melulu-lulu Posting jualan Poin ini udah pernah aku jelasin di video sebelumnya Yang tips jualan laris di Facebook Kalau kalian belum nonton videonya Kalian tonton aja dulu Atau kalian bisa cek linknya di deskripsi ya Poin kelima yaitu Kalian nulis jangan terlalu disingkat Dan pakai emote seperlunya Misalkan Nah kayak gitu kan Kayak apa ya Kalian tuh Ya mungkin Kalau Menurut kalian itu gaul Tapi menurut Misalkan kayak aku emak-emak gitu Belum tentu ngerti gitu loh guys Nulis yang Wajar-wajar aja lah Yang banyak orang itu memahami gitu Poin ke enam Yaitu kalian tidak boleh Sindir-menyindir di media sosial Entah itu penjual Atau bukan penjual Sebenernya ga boleh ya Sindir-menyindir Apalagi kalian adalah penjual Kalian harus punya nilai yang lebih Dari itu Misalkan Kalian tidak menyindir ketika ada orang yang PHP-in Cancel orderan Kalian tuh harus berperasangka baik Nah aku pengen cerita Dari Punya cerita teman aku Dia tuh pernah disindir oleh penjual online Padahal Barang yang dia order itu udah Diterima oleh dia Cuma masalahnya Dia kan pre-order Kemudian dia tuh kadang-kadang Majikan ngasih uangnya tuh Telat ya Jadi dia minta Tenggang waktu Sampai dia nerima gaji Kemudian Itu Orderan udah di Udah di Udah diambil sama dia Ternyata Si penjual itu Nyindir di media sosial Nah teman aku itu Dia tau dong Dan Dia ga tau Bahwa status itu Untuk siapa Tapi Yang dia tau tuh Kok Si penjual kayak gitu banget ya Padahal Kalo misalkan Si penjual itu Ga kayak gitu Aku tuh bakalan order Terus di dia Aku juga udah Lama kok order sama dia Nah Misalkan Ada yang tanya doang Mungkin suatu saat Dia punya uang Nanti bakalan balik lagi Kita untuk order Atau mungkin Ada yang cancel Orderan Harus berpresangka baik juga ya Mungkin aja Bulan ini tuh Dia tuh Ada keperluan Yang lebih penting banget Untuk juga pernah Di php-in sama orang Ada yang cuma Datang Cuma tanya-tanya doang Tanpa kepastian Ada juga yang Udah pasti Udah pesen Pengen liat Trail picknya Liat detail Tanya-tanya Sampai detail banget Udah Pesen Ternyata Dia kabur Tanpa kabar Dan aku Diblokir Ya udah Gak apa-apa Jadi Tanamkan diri kita Untuk berpresangka baik Kepada siapapun Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax